Intro Tak ada kata ampun bagi kadar Partai Solidaritas Indonesia PSI yang terlibat korupsi Intro Hal ini ditegaskan Ketua Umum PSI, Kesang Pangarek Kesang menuturkan akan merampas aset kader yang terbukti melakukan korupsi Intro Kesang mengungkapkan hal itu ketika bersilaturahmi dengan dalang Ki Haryosu Siloentusus Mono Dan para seniman di Sanggar Putra Satria Laros, Tegal, Jawa Tengah, Sabtu 21 Oktober 2023 Kami juga dari Partai Solidaritas Indonesia akan melakukan itu dulu secara internal kami Amit-amit kalau ada yang melakukan tindakan tersebut Kita sinta, kita rampas asetnya Bahkan, Kesang berencana membuat fakta integritas untuk menerapkan kebijakan perampasan aset itu Nanti kami internal partai akan membuat fakta integritas Yang dimana kalau sampai ada yang melakukan itu, diambil asetnya Kesang juga mengungkapkan, rancangan Undang-Undang Perampasan Aset merupakan prioritas dan balet yang paling ingin diloloskan PSI Jika partainya berhasil masuk parlemen Menurut dia, lewat RUU Perampasan Aset, koruptor bisa dimiskinkan Meski begitu, ia juga memahami pengesahan RUU Perampasan Aset tidak akan mudah Meskipun partainya nanti bisa masuk parlemen Teman-teman korup, harus tau ya Koruptor itu gak takut penjara Gak takut neraka Gak takut korupsi Mereka cuma takut miskin Itu tok Ya caranya gimana biar pada cerah Miskinkan gitu Tapi balik lagi Mengusung RUU Perampasan Aset Nanti di DPR itu bukan hal yang mudah Pasti banyak ganjelannya Ganjelannya apa? Silahkan ditempat sendiri Sementara itu, Kiaryo Susilo Entus Susmono mengapresiasi kedatangan Kesang untuk menemui para seniman di Tegal Kiaryo selaku budayawan pun sepakat dan mendukung prioritas POSI yang ingin mendorong pengesahan RUU Perampasan Aset Baik, mas Teman-teman saya sepakat sekali tentang perjuangan PSI memprioritaskan tentang undang-undang perampasan aset terhadap koruptor Karena apa? Kita itu para budayawan paling gak terima, mas Kesang Mari kita bersihkan budaya korupsi Padahal yang namanya korupsi itu bukan budaya, mas Sebab kalau korupsi itu adalah budaya, berarti pelakunya adalah budayawan Bukan korup, korup, iya lah Bukan, oke Sampai jumpa di video selanjutnya 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 Terima kasih telah menonton!